Terima kasih, Nino udah loper banget cepetan, Mbak. Bentar lagi matang ya. Mbak, Nino udah loper banget. Mbak, Nino sakit. Iya, Nino tunggu sebentar. Cepat, iya. Aduh! 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 Aduh orang tidur aja! Aduh! 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 Dihanak nih, eh. Tak dibilang ini berkali-kali juga! Masih aja! KASIILL! Aduh! Ibu kan udah bilang berkali-kali, kalau ibu lagi istirahat jangan ganggu. Ibu tuh capek tau, ularin duit siap malem, buat kasih makan kalian semua. Iya Bu. Aduh, apaan. Ini rumah bocor lagi-bocor lagi! Eh tuh adik kamu tuh nangis terus. Kamu masih gak bisa sih diemin dia. Cuman pegang adik satu aja susah banget. Iya bu. Udah inget ya, ibu mau istirahat lagi. Awas loh kalian bersih lagi. Asti, nanti kamu biarkan sini. Keteng di depan ya. Belakang bocor, depan bocor. Pusing kepala tuh. Aduh mbak. Tidak ngebohon. Ibu, ibu mau kemana? Pakai nanya lagi ya, ibu mau kerja lah. Mbak kamu mana? Mbak Kasih lagi ngebender dan ngeteng yang bocor. Nih, ibu kasih uang buat makan. Jangan boros-boros, nyari uang lagi susah. Udah, ibu jalan dulu ya. Ibu, ibu pulang jam berapa? Hih, mau pulang jam berapa kek terserah ibu? Banyak banget nanya sih kamu. Pokoknya awas ya, kalo ibu pulang jangan berantakan begini. Rumah harus rapi. Ya, udah ibu jalan. Aduh! 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 Kasih! Kasih! Kasih gak apa-apa? Kaki Kasih, pak! Kasih, kenapa kamu ditulung genteng sendirian? Lagian ibu kamu mana? Kenapa biarin kamu kayak gini? Ibu ada, pak. Tapi Kasih, kasian sama ibu capek nyari uang buat Kasih. Ini Kasih juga aku yang mau. Kenapa gak minta tolong sama orang lain Kasih? Kasih gak punya uang, pak. Buat minta tolong orang, pak. Ya udah, ya udah. Kasih gak usah pingin ongkosnya. Nanti besok-besok, kalau Kasih mau betuling gentengnya, nanti bilang sama bapak ya. Iya, pak. Terima kasih, ya. Ya udah. Sini, bawa bantu ke rumah. Gak usah, pak. Makasih. Kasih bisa jalan kok. Yaudah, hati-hati. Iya, pak. Kasian kasih. Saya tahu, Rina ibunya sejak suaminya meninggal berubah. Jadi gak peduli dengan anak-anaknya sendiri. Tapi Kasih coba menjaga nama baik ibunya. Makasih. Mbak. Iya, iya, Nina. Kenapa? Mbak, tadi Nina dikasih uang sama ibu. Uangnya buat obat kakinya Makasih aja deh. Udah gak apa-apa, Nina. Uangnya buat beli makan kamu sama Nata. Kaki. Aku mah udah mendingan, jadi udah gak apa-apa kok. Udah, yuk. Mau beli apa, yuk. Iya. Nina, tolong jagain Adi Nata ya. Makasih mau liat nasi dulu udah maten apa belum? Iya, mbak. Aduh. Apa? Apa? Nina! Nata kenapa? Yawa! Nata! Yawa! Dina! Dina, kan udah kasih tau tolong jagain Dede Nata. Iya, mbak. Maafin, Nina. Tadi Dina mau ngambil minum. Tiba-tiba Dede Natanya udah jatuh. Yaudah deh. Gak apa-apa. NYA! Tidur! Tidura! couch! Ayahbak! Ayah! Ayahbak! Ayahbak, ayah! Ayahbak. Udah malam, ayo tidur lagi Sayang, tidur dulu Kasih! Kasih! Iya bu Kamu tuh ngapain aja sih rumah sampe berantakan begini? Iya bu, maaf. Kasih belum sempet beresin soalnya Dede Nata jatuh terus nangis Ada yang kamu terus yang dijadikan alasan? Emang kamu males kan? Haduh, itu ada yang kamu nangis terus, diemin kenapa sih? Kepala ini mau pecah tau, denger orang nangis terus kayak gitu Iya bu Eh kasih, bentar. Kemarin ibu ngasih uang sama Nina, udah kamu beliin beras? Udah bu Terus udah masak nasi? Udah Hele 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 Hah? Ini anak bener-bener ga bisa diantelin ya? Kasih! Kasih! Hele Hele Apaan sih ini nasi? Hele Ini apa, ini apa, ini? Ya kamu masak nasi sampe gosong begini kenapa? Terus ibu mau makan gimana kayak gini? Hah? Nih kamu aja yang makan, kamu aja yang makan Bu, udah bu Kasian makasih Nina yang salah, Nina yang ga bisa jagain Dede Nata bu Apaan sih kami ikut campur? Diam kamu! Uuuu... 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 Tempa hati onggos urutnya bapak yang bayar Kamu dari mana sih? Kok, kakisakit begini dibawa jalan? Kemaren Dede Nata jatuh terus nangis Makanya kasih urut Atau takut kenapa-napa Ya sudah sekarang bapak antar kamu ke tukang urut ya? Tapi pak Sudah ayo sini Adek Kamu biar bapak yang genung Ayo, kasih pelan-pelan ya jalannya Siapi Ibu, 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 ibu jangan pergi, ibu, jangan pergi, jangan tinggalin Dina, bu Heh, ibu itu udah capek, udah stres ngurusin kalian Ibu mencari uang yang banyak, nanti juga ibu pulang Enggak, bu, Dina gak butuh uang, Dina butuhnya ibu, ibu jangan pergi Lepasin, ini anak gak ngerti-ngerti juga ya Tau gak sih, ibu itu udah capek, hidup susah Ibu mau nyari uang buat kalian juga Udah, udah lepasin, lepasin Ibu, ibu Assalamualaikum Nina, Nina kamu kenapa? Ibu mbak Kenapa ibu? Ibu pergi Katanya ibu gak akan pulang Sebelum ibu Dapat banyak uang Mungkin ibu Tadi kesel sama mbak Ibu gak mungkin ninggalin kita kok Ibu 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 Dina Makasih cariin kamu kemana aja, taunya ada disini Yuk makan dulu Mbak Kok ibu belum pulang? Katanya mbak ibu gak ninggalin kita Iya Ibu gak bakal ninggalin kita kok Sebentar lagi ibu juga pulang Makan dulu yuk, ntar purut kamu sakit loh Tapi ibu beneran pulang kan mbak? Ibu Mulai Kania? Ibu, apa ibu bener-bener pergi ninggalin kami ibu? Makasih Iya kenapa? Kok mba nangis? Nangis? Ah enggak Tapi itu matanya berair Makasih cuma... Makasih cuma ngantuk Makanya mata makasih berair Kok mba gak makan? Makasih udah makan kok Kamu yang makan ya, abisin Iya mba Makasih gak apa-apa Gak makan nih nak Asal kamu Makasih Ya ayah Ya ayah Sini nak Kenapa? Makasih Makasih Bapak mau minta tolong sama kamu nak Makasih Minta tolong apa pak? Ah Kamu jadi anak yang berbakti ya nak Makasih Kamu masih minta tolong Makasih langsung lakuin kok Ah Kalau seandainya bapak pergi Tolong jagain adik-adik kamu Kamu asih Dia ya Ah Ah Dan kamu juga jagain ibu kamu Ibu mama untuk mana? Astaghfirullahaladzim Ibu mama 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 Aku bangun, Pak. Mama bangun. Mbak, kok ibu belum pulang? Mungkin nanti siang. Mungkin ibu punya urusan, makanya pulangnya telat. Makasih bohong! Mena mau cari ibu. Nina, tunggu, Nina. Ibu! Nina, tunggu, Nina. Ibu! Nina, tunggu, Nina. Kamu mau cari ibu kemana? Mbak, lepas. Mbak, udah mau pulang kok. Mbak, kasih bohong. Ibu sayang sama kita, Nina. Mbak, lepas. Nina, dengerin aku dulu, Nina. Ibu! Mbak! Astagfirullah. Astagfirullah. Rabbal. Nina, dengerin aku dulu juga. Ibu! Ibu! Ah! Woi! Punya adik dijagain dong. Maaf, maaf, maaf. Ibu! 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 Ya Allah! Kasih nggak tahu kenapa? Ibu suka marah-marah sama Kasih. Sama Nina juga. Sejak bapak meninggal, sekarang ibu malah pergi. Kasih cuman pengen ibu pulang. Kasih sayang sama ibu. Ibu pulang, bu. Bu. Ina. Bu. Ya ampun, badan kamu panas banget. Bawa ini gimana? Gimana ini? Kasih. Bawa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sih, Kasih? Malam-malam kegolak tidur aja. Bu, tolongin saya, bu. Adik saya, Nina. Ini sakit, demam. Saya pinjem uang ya, bu. Enak aja. Udah malam mengunggu orang, mau pinjem duit lagi. Emang ibu, kemana? Ibu kerja sampe sekarang belum pulang. Ibu kerja sampe sekarang belum pulang. Tolong ya, bu. Tidak bisa. Kamu pinjem aja atau tidak yang lain. Belum, bu. Kalau saya bilang enggak ada yang enggak ada. Udah sana pergi. Pergi, sana pergi. Pergi, sana pergi. Pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih. Ada apa, Kasih? Pak Ruli, maaf, Pak. Adik saya masuk rumah sakit. Kalau boleh, saya pinjam uang, Pak. Adik kamu masuk rumah sakit? Iya, Pak. Ya, Pak. Kasih tenang. Kamu pakai uang ini, enggak usah pinjam. Kamu bawa adik kamu berobat ke dok. Makasih ya, Pak. Bapak baik sekali sama saya. Enak aja, enggak usah pinjam. Hutang tetap hutang. Denger ya, Kasih. Itu saya pinjemin kamu. Dan kamu punya hutang sama saya. Iya, bu. Inchallah, saya bayar. Emangnya ibu kamu kemana sih? Enggak tahu, bu. Ibu belum pulang dari kemarin. Denger tuh, Pak. Ibu macam apa kayak gitu? Nelantarin anak kayak gitu. Enggak ada tanggung jawabnya, kan? Sudahlah, bu. Kasih. Kamu bisa bawa adik kamu sedih berobat, kan? Ya, bisa lah, Pak. Emangnya bapak mau ngapain? Bapak mau nganterin dia. Rajin banget. Udah, Kasih. Kamu mau cepat bawa adik kamu berobat, kan? Udah, sana. Iya, bu. Pak. Bu, sekali lagi terima kasih, ya. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, Nina. Abisin udah selesai kok. Kamu minum obatnya, ya. Biar cepat sembuh. Mbak. Nina mau cari ibu. Iya, nanti kita cari ibu ya sama-sama. Tapi kamu harus cepat sembuh dulu. Nih, minum obatnya. Nih, minum obatnya. Udah nyari ibu kemana-mana. Tapi ibunya gak ketemu terus. Sabar, ya. Nina capek. Nina haus. Nina juga laper, mbak. Makasih. Cari uang dulu, ya. Biar kamu bisa makan. Kemana, tak? Silahkan jagain. Iya, mbak. Iya, mbak. Iya. 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 Kamu tunggu di sini, ya. Duduk ya, kamu. Jangan kemana-mana, ya. Tapi mbaknya jangan lama-lama, ya. Iya, kok. Iya, mbak. Iya, mbak. Makasih. Alhamdulillah, ya Allah. Dengan kerja gini, kasih bisa ngasih makan Nina dan Nata. Alhamdulillah. Kasih cari orang lagi yang dibawain belanjanya. Biar bisa beli susu Nata. Kasian, Nina dan Nata minum susu air beras terus. Alhamdulillah. Aduh, 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 Aduh. Bapak, Aduh Nata, jangan nangis terus. Makasih mana sih? Aduh, Aduh Nata, jangan nangis terus. Bapak kasih lagi cari uang buat kita makan, dek. Apa, Aduh, 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 Aduh. Itu kayak ibu. itu beneran ibu 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 itu tadi ibunya kalau ibu itu om kenal deh iya rumahnya juga om tau iya om mau gak deh kalau om anterin ke rumah ibu tadi mau gak? udah gak usah takut kita ini bukan orang jahat kok tuh yaudah kalau gak mau yaudah gak mau om 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 tapi om beneran kan mau nganterin nina ke rumah ibu ya bener lah yaudah ayo ayo tu ada yang bersama Mari bawa. Bersambar sini saja, Adik. Iya. Nih ya. Makasih ya. Sama-sama. Makasih, Bu. Alhamdulillah, bisa beli makanan buat Nina Omanata. Kasian Nina Omanata ada nungguin kasih kelamaan. Nina Omanata di mana? Kok nggak ada di sini? Nina! Nina di mana? Nina! 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 Kalau kita cuak pasti aku malu. Ayo. Om, kok kita ke rumah ibunya nggak nyampe-nyampe sih? Sabar. Ntar lagi juga nyampe tuh. Udah hampir kelihatan rumahnya tuh. Adanya ada yang udah capek bawa adiknya. Gimana kalau adiknya Om yang bawa? Ya, Om gendong aja. Nggak usah Om. Nina bisa kok bawa denata sendiri. Ya, tapi kasian tuh nangis terus adiknya. Ya, om gendongin ya. Jangan ya. Jangan ya. Jangan ya. Jangan ya Om. Jangan! Ya Om bawa. Lepas! Lepas! Jangan! Nina! Nina! Lepas! Nina! Tolong! Nina! Tolong! Tolong! Tanya tak, Tanya tak, Tanya tak yang mana. Tanya tak yaändern. Dan tanya tak. Mereka cemas? Jangan that, Tanya tak bisa? Kekul? Tanya tak! Hei WOO! Tanya areara.. Nina aku pukul mama.. Ela.. 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 Geldoy. Elaau.. Aku tadi udah aku bilang. Wanya kemana-mana. Iya maaf mbak, tadi Nina liat ibu soalnya Liat ibu? Iya tadi Nina liat ibu Terus ibunya Nina kejar tapi ibunya malah pergi Tapi ibu kayak boncengan gitu sama orang mbak Ibunya liat kamu gak? Kayaknya sih enggak mbak Tapi kenapa kamu bisa ngadu orang jahat tadi? Tadi kata dua orang penjahat itu mau nganteri Nina ke rumah ibu Lain kali hati-hati ya Nina Ya yuk kita makan dulu Kasian Nata nanti stres Itu deh Nata gak sholat Aduh lucunya deh mbak Mbak mau kerja di pasar lagi Iya nih Nina Kamu bisa kan jagain adenata Gak lama kok Ntar mbak mau jualan pisang goreng Nanti kamu bantuin ya Iya mbak Nanti Nina boleh gak ikut jualannya? Iya boleh kok Yes Kasian mbak Kita pilih pisang goreng ya Ya udah Nina Makasih pamit dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pisang goreng Pisang goreng Pisang goreng Pisang goreng Pisang goreng Pisang goreng Kasih kamu jualan pisang goreng? Iya bu Lima aja ya sih Yang mana aja bu? Ini ya dek ini yang ini ya Kamu goreng sendiri sih? Iya bu Aku goreng sendiri Emangnya Ibu kamu belum pulang juga ya sih? Belum bu Ibu jahat Nina Ibu tega ninggalin kita Kasian kalian ya Ibu Minyak berapa nih bu? Lima ribu bu Lima ribu? Oh ya Gak usah kembali ya dek ya Alhamdulillah Makasih ya bu Iya sama-sama kasih Makasih ya bu Iya sama-sama Pisang goreng Pisang goreng Pisang goreng Pisang goreng Berapa ini? Bu Ruling Kamu ingat ya kasih Kamu itu masih punya hutang sama saya 300 ribu Ya Bu Ruling tapi kan bu Ini masih kurang ya Sisanya cepat lunasih Bu Bu Bentar bu Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Sini mesti ditabung Buat sekolah Buat kamu Nata Biar mba aja Yang gak usah sekolah Nina Kamu kenapa? Cerita dong sama mba Nina Nina kamu sama ibu mba Kok ibu jahat yang ninggalin kita? Nina kamu gak boleh bilang gitu Aduh Ibu pasti pulang kok Mba kasih bohong Mba kasih suka bilang kalau ibu pasti pulang Tapi sampai sekarang ibu belum pulang Nina benci sama ibu mba Ibu 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 Maaf bu Ada saya Ibu kita Maaf ya Iya deh gak apa-apa Enak Kasihan ya sih kasih kecil-kecil udah kerja kernos Iya ibunya bener-bener kelewatan Tinggalin anaknya gitu aja Mana anaknya masih kecil-kecil lagi Iya jahat ya Cek banget ya Bang ini aja deh Hari ini composed Bon Demi Dari mata Diam deh Hah Eh Nih Nah ini nih Nih ini content Sini Itu Ini apa ini Ini apa Ayo Ini apa Nih Enak Kalau ini WING! 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 Hehehe! What? 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 Bentar ya, Kasih? Iya. Wah! Banyak sekali, Pak! Udah gak apa-apa, Kasih. Ambil aja. Oh iya, Ibu kamu sudah pulang? Belum, Pak. Kasih, yang sabar ya. Iya, Pak. Kasih pamit dulu ya, Pak. Makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan anak itu. Masih kecil, tapi masih harus sudah menanggung hidup kedua adiknya. Tapi Kasih memang kuat dan sabar. Meski masih kecil, sudah punya tanggung jawab terhadap kedua adiknya. Bu Ruli! Enak bener kamu ya, dapet upah gede dari suami saya. Tapi kan ini aku mengerikan baju Bapak dan Ibu Ruli. Mana? Berikan! Sini uangnya! Sini, saya bilang! Ingat ya, kamu masih punya hutang sama saya. Saya anggap lunas hutang kamu sama saya. Enggak apa lagi kamu! Pergi sana! Bu! Bu, sini saya bawain. Oh, ya adik. Terima kasih. Ya. Pak, sini saya bantuin, Pak. Bawas adik. Bapak bisa bawa sendiri. Ya. Ya ampun. Ada beras jatuh. Kalau Kasih ambilin, Kasih bisa ngirit buat makan nanti. Kasih! 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 Keluar kamu! Kasih! Mana baju saya? Belum digosok. Apa? Belum digosok! Gimana sih kamu? Udah bagus ya? Tolong! Nyuciin dan gosokin baju saya. Saya kasih upah lagi! Ini malah kerjanya lama! Bilangnya sama kanan-kan kamu ya. Suruh gosokin baju saya yang cepat. Sekarang menpakai sebelum saya. Iya. Jangan, ya iya. Saya gak mau tau ya. Siang ini kamu antep rumah saya. Kalau tidak, saya gak akan bayar kamu. Ngerti? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nina. Kamu kenapa nangis? Ada apa? Kamu belum makan? Enggak, Mbak. Tadi Bu Junet datang. Katanya, Mbak Junet belum dianterin. Oh, wow. Terima kasih ya. Ini semua jadi salam. Makasih. Kamu yang kena marah. Mbak, coba aja kalau ada ibu. Pasti ibu gak bakal ngebiarin Nina dimarahin sama orang lain. Ya. Makasih sakit. Enggak kok Nina. Cuman bentuk biasa. Ntar juga hilang kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, Bu. Bajunya. Lama bener sih. Nih, sebes parok. Makasih ya, Bu. Ya. Makasih. Tunggu. Iya, Bu. Ada apa? Ini kok baju saya yang kemeja sama telanah bahan suami saya kok gak ada ya? Yang mana ya, Bu? Kok yang mana lagi? Kan saya tadi udah bilang baju kemeja saya sama bahan telanah suami saya gak ada. Gak. Mana? Masa sih, Bu? Saya bohong apa? Kamu kan gak sendiri? Atau jangan-jangan kamu jual lagi? Enggak, Bu. Semuanya demi Allah. Kasih gak akan jual. Udah, jangan bawa nama Allah. Tapi mana buktinya baju saya? Mungkin ketinggalan di rumah. Kasih coba lihat dulu ya. Ya udah, lihat sana. Nah, tapi kamu jangan bajar culas ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Baju-bajunya dimana ya? Makasih lagi nyari apa? Kamu ngeliat baju Bu Juniet gak? Emangnya bajunya kayak gimana, Mbak? Ini kayak begini loh. Nih. Kasih. Baju saya mana? Ada gak? Belum, Bu. Maaf ya, Bu. Ntar kasih coba liat lagi ya. Cari dimana? Pasti kamu jual. Enggak, Bu. Demi Allah. Udah. Gak usah bernama Allah. Saya bilang, kamu sama anak jalan culas. Saya kapok ya. Nyuruh kamu nyuci baju saya. Tadi saya kasihnya liat kamu. Udah ibu kamu gak tanggung jawab. Ninggalin kamu sama adik kamu. Tapi kamu sama aja gak bisa dipercaya sama ibu kamu. Mbak. Mbak. Makasih gak Bapak kan? Makasih sabar ya. Uuh Bapak. Bapak kenapa ninggalin Nina? Makasih sama Tede Nata. Kalau aja Bapak masih ada. Pasti ibu gak bakal ninggalin kita. Nina juga pasti bakal sekolah. Makasih juga. Mbak. Nina. Udah. Ingat apa kata Umi. Kita disini untuk berdoa. Bukan untuk menangisi. Bicara sama makam. Udah Nina. Ayo kita pulang. Astagfirullahalazim. Mak. Bocor. Kamu tolong ya. Bismillahirrahmanirrahim. 02- 43- Bak, Kamu tolong pergi, ya. Kasihível, ya? Selamat di kolom repetit swirl. Mbak, gimana nih? Pasurnya basah. Yaudah, Nina kamu tidur di kamar ibu aja ya. Gak mau ah. Orang-orang bilang ibu jahat. Gak tanggung jawab. Kita disama-samain sama ibu. Emangnya ibu benar-benar jahat ya sama kita? Mbak, ibu gak akan pulang ke rumah kita lagi ya? Ibu pasti pulang kok. Maksudnya kita harus terus berdoa kepada Allah. Sekarang sama-sama kita berdoa. Ya Allah, semoga ibu cepet pulang. Bersama-sama lagi. Bersama bareng-bareng lagi ya Allah. Nina, sebenernya Mbak Kasih juga gak tahu apa ibu akan pulang. Mbak Kasih cuma gak ingin kamu sedih terus. Dan terus memikirkan ibu. Ya Allah, semoga ibu kembali lagi kumpul sama Kasih dan adik-adik Kasih. Iya mas, sebentar. Loh, gue pulangnya malam amat. Kemana aja sih mas? Cewek tau. Lo tahu suami baru dipecat. Lo cari kerja lah. Mau bikin apa? Saya kan cuma nanya mas, terus gimana kerjaannya dapat mas? Boro-boro. Suami pulang tuh bikin kopi. Wadima aja. Lagi aku heran sama kamu. Setelah nikah sama kamu, aku tuh merasa di bawahku apas. Jadi, maksud mas? Aku tuh bawa sial gitu. Udah lah, aku gak mau ribut. Capek. Mas! Sari kata. Sari kata. Sekarang. Sari kata. Sari kata. Mas, perhiasannya jangan dibawa, Mas. Itu satu-satunya milik kita sekarang. Kamu tuh bawel ya? Aku tuh butuh perhiasan. Kamu buat apa? Buat-buat-buat ya? Aku butuh modal. Kamu pikir cari kerja nggak pakai ongkos. Dan Najian, kalau aku dapat kerja, aku ganti. Tapi kan Mas, uang ditabungan aku aja udah Mas habisin semua. Sebenernya, uangnya buat apa sih, Mas? Kamu udah nggak percaya lagi sama aku? Hah? Iya, bukan begitu sih, Mas. Tapi tolong ini jangan dibawa, Mas. Mas Agung! Mas! Iya, Bu Ruli. Masa sih nggak percaya kalau Ibu nggak percaya? Sampai itu kasih. Hanya sama dia langsung. Kebangetan ya suami saya. Ngapain sih dia peduli sama si Kasih? Rina ibunya aja nggak peduli. Bener-bener saya nggak habis pikir sama suami saya. Saya harus segera samperin si Kasih. Iya, Bu. Samperin aja. Kalau nggak keburu-kejual tuh baju. Kayak baju saya. Yaudah, makasih ya informasinya, Bu. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Iya. Kasih! Kasih! Bu Ruli? Kemarin saya bilang apa sama kamu? Saya nggak sudi baju-baju saya dicuci sama kamu. Tadi suami saya kasih duit sama kamu, kan? Mana sih ini duitnya? Iya, Bu. Sebentar. Ini. Suami saya cuma kasih duit 300 ribu. Iya, Bu. Tahu sih ya kalau kamu bohong. Mbak, lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Nina. Mbak, kok Bu Ruli jauh banget ya? Eh, nggak boleh ngomong begitu. Tuh. Dan ya nata udah tidur. Mbak, Mbak kasih sakit. Kita ke dokter aja yuk, Mbak. Nggak usah, nggak usah. Lagian, Mbak kasih cuma perlu istirahat sebentar. Kita juga nyerahkan kok. Oh. Eh, Bro. Itu kan anak yang kita mau colik, Bu. Oh. Bener, Bro. Itu kakaknya, Bro. Wah. Kali ini kita harus berhasil, Bu. Ayo, ikutin cepat. Ayo. 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 Bapak masuk. Ayo. 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 Makasih Aduh Sakit Aduh Makasih kok lama ya Masuk Masuk Ingat ya Jangan ada yang berani kabur Awas, kalau berani kabur kalian semua tanggung akibatnya Nanti Ayo Tinggal aja Kalian diculik juga? Iya kak Ya ampun Kita ini mau dijual Kita harus kabur dari sini Iya, tapi bagaimana caranya kak? Aku punya ide Kalian lihat itu ada Oli kan Nah kita tumpahin Olinya di sini Jadi pas mereka datang Mereka jatoh Nah pas mereka jatoh Kita harus kabur di situ Bagaimana? Yuk Ayo Ayo Aduh 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 Ibu Jai Kita bawa anak-anak kita malam ini Soalnya Udah ada yang mau beli Udah ada yang mau bayarin Malam ini Bagus bro Berarti Di tanggung Di tanggung se-repot-repot yang pagi ngasih makan anak-anak itu Hahaha Aduh Ayo Ayo Hati-hati Rada yang baik Ayo 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 Udah lebih sakit. Aduh.. Aduh.. Aduh sakit. Aduh.. Matan kuah sakit deh. Duh.. M'ah.. Kamu kenapa? M'ah perut nih. Kau sikit perut. M'ah.. M'ah.. Kamu M'ah.. M'ah kamu lagi? M'ah.. Nino gak kuat. Nino sakit banget, M'ah.. Kau harus ke dokter. Kau harus ke dokter. Tapi.. Tuhan, lantai. Tuhan, sakit, maaf. Tuhan, lantai. Tuhan, Allah. Tidak semoga, kenapa-kenapa. Gimana ada saya, Do? Adik kamu harus dirawat. Ya Allah. Ada infeksi di pencernaan adik kamu. Orang tua kamu kemana? Ibu atau bapak kamu? Bapak saya belum meninggal. Ibu ninggalin aku sama adik-adik. Terus, yang membiaya rumah sakit ini siapa? Adik kamu tidak bisa ditindaklanjuti kalau kamu belum bisa menyelesaikan administrasi atau biaya rumah sakit ini. Pengobatan maksudnya? Iya. Sewa kamar, perawatan, obat, dan lain-lain. Tunggu sebentar. Susten. Saya ada. Susten ini. Bayarnya bukan di sini. Bukan sama saya. Ayo ikut saya. Maaf, Di, uang kamu masih kurang 750 ribu rupiah. Ya ampun, banyak banget Bu. Dan ini belum termasuk biaya sewa kamar perawatan tiap harinya? Iya nanti aku cari lagi. Tapi penting adik aku harus sembuh. Baik. Tapi adik harus ingat. Semuanya harus dilunasi. Iya Bu. Iya. Ini kwetansinya. Ya Allah. Banyak banget. Harus kemana lagi ini? Maaf, Dek. Bayi gak boleh masuk ruang perawatan. Selain takut tertulai penyakit pasien, juga takut mengganggu ketenangan pasien. Sebaiknya adik kamu kamu bawa pulang dulu ya. Tapi di rumah gak ada siapa-siapa, Susten. Kamu titipkan saja dulu sama saudara kamu. Maaf ya. Soalnya ini sudah menjadi peraturan rumah sakit ini. Ya Allah. Gimana nih? Kasih titipkan ke siapa, Dede Nata? Kau kasih pulang siapa yang demuin Nina? Ada apa kasih? Cerita aja gak usah takut. Siapa tahu Bapak bisa bantu. Ini Pak. Saya mau nitip Nata. Gak apa-apa kan Pak? Nata adik kamu ini? Gak bisa. Enak aja. Emangnya ini penitipan anak. Tanti asuhan. Diam dulu Bu. Dengarkan dulu alasan Kasih. Kasih. Kenapa kamu mau nitipin Nata di sini? Jadi gini. Ada saya, Nina sakit. Lagi dirawat di rumah sakit sekarang. Kasih bingung. Kasih gak boleh ke ruang perawat. Karena bawa bayi. Terus Nina gak ada yang ngejagain. Ya Allah. Jadi begitu. Ya sudah. Gak apa-apa. Kamu bisa nitipin Nata di sini. Saya gak keberatan. Saya keberatan Pak. Ibu. Gak apa-apa kan Pak. Sini. Kasih. Kalau begitu saya pamit ya Pak. Saya harus ke rumah sakit lagi. Tunggu sebentar Kasih. Sebentar. Eh. Kamu itu bisa nyanyusahin orang aja. Kenapa sih kalau susah datangnya ke sini? Kenapa gak ke tempat orang lain aja? Kasih. Terima uang ini. Ini 2 juta. Mudah-mudahan cukup untuk biaya berobat adik kamu. Pak. Bu. Harta tidak dibawa mati. Yang dibawa mati hanya amal kebaikan kita. Tapi Pak. Bu. Kasih sedang kesusahan. Ibunya juga gak ada. Ya tapi kan itu bukan urusan kita Pak. Ibunya aja kurang aja. Sudah Bu. Kasih. Kalau kurang. Nanti kamu tinggal bilang sama Bapak. Makasih ya Pak Ruli. Makasih Bu Ruli. Ya Allah. Sembukanlah anak-anak Ya Allah. Bukan anak-anak cepat sembuh. Bisa pulang lagi. Ya Allah. Semoga. Semoga. Kasih dan adik-adik bisa ketemu ibu lagi. Bisa baru-baru lagi ya Allah. Amin. Ya Allah. Terima kasih. 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 Tapi kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Umi. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya bisa. Ya bisa. Terima kasih. 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 Kasih gak apa-apa. Tapi adek-adek kasih. Ginata yang masih umur satu tahun. Itu kakak kamu? Kok bisa masuk TV? Ya Allah. Mbak Kasih. Kasih kerja. Bantu-bantu tetangga yang ada di sini. Kasih pernah sempat nyari ibu. Tapi aku kakak ketemu ibu. Tapi untungnya ada Maruli. Kalau aku minta apa-apa, minta tolong, pasti dia bantuin. Maruli meninggal. Saya jangan perampokan itu. Nata juga dibawa apa-apa perampok itu. Masya Allah Neng. Adek Neng akan segera ditemukan. Amin. Neng Kasih. Umi mau tanya. Neng benci gak sama ibu nak? Karena sudah meninggalkan Neng dan adek-adek Neng. Gue gak pernah benci ibu. Kasih cuma pengen ibu pulang. Tapi kumpul lagi bersama-sama. Subhanallah. Umi kagum dengan sikap Neng. Tidak benci sama ibu. Dan perbuatan Neng itu benar nak. Benar banget. Sebab ada satu riwayat sayang. Ada seseorang datang kepada baginda Rasul. Dia bilang sama Rasulullah. Saya punya orang tua. Saya punya ibu. Saya sudah memberikan nafkah kepadanya. Sudah memberikan haknya. Tapi ibu saya selalu menyakiti saya dengan ucapannya. Apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Rasulullah menjawab. Berikan haknya kepadanya. Orang itu menjawab. Sudah Rasul saya sudah memberikan haknya. Rasulullah kemudian melanjutkan. Wallahi. Law kota lahmaka. Kalau seandainya dagingmu kah. Itu saja kamu seset. Kamu berikan kepada ibumu. Ma adaita rubu'a hakkiha. Itu belum bisa membayar. Seperapatnya saja hak daripada ibumu. Jadi Neng kasih. Kesalahan orang tua. Serahkan saja sama Allah ya Neng. Sebagai anak harus tetap berbakti kepada orang tua. Neng kasih tahu. Kenapa kisah Neng ini masuk ke tipi Antepe. Tujuannya biar dilihat orang sayang. Biar orang pada tahu. Siapa tahu nanti ada yang lihat ibu Neng atau adik-adik Neng. Bisa ngasih info ke Antepe. Jadi teman-teman Antepe cepat menemukan ibu Neng dan juga adik-adik Neng. Terima kasih. Kami memberikan hadiah uang tunai. Ini harian. Terima kasih ya Pak. Akan kasih pergunakan untuk apa dana sosial ini? Apa kasih pergunakan untuk merenovasi rumah kasih ini atau untuk apa? Akan kasih ingin menyumbangkan ke anak yatim Piatu untuk membantu mendoakan kasih bertemu dengan dede Nata. Ibu juga. Ibu pulang ya Bu. Pulang. Subhanallah, mulia sekali hati adik kasih ini. Dia tidak peduli dan tidak seberapa besar dana yang telah dikasihnya. Baginya cinta dan kasih sayang keluarganya sangatlah besar. Ini adalah contoh untuk kita semua. Maafkan ibu kasih. Ibu dulu pergi meninggalkan kamu dan adik-adik kamu. Ibu gak pantas menjadi ibu kalian. Ibu malu. Sekarang ibu kena karmanya atas semua perbuatannya telah ibu lakukan terhadap kalian. Maafkan ibu kasih. Baiklah. 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 Bu Ruli. Ini bu. Dua juta nya. Saya kembalikan ya bu. Makasih bu. Udah baik sama saya. Aduh kasih. Saya ikhlas kok. Kamu gak bayar juga apa-apa. Bener deh. Tapi bu. Tunggu. Ya udah. Makasih ya. Iya bu. Subhanallah Itu bocah walaupun masih kecil Hatinya mulia banget Umi, Umi Ini tau gak sembangin ke anak ya Tim? Kasih titip ya Gak apa-apa kan Umi? Gak apa-apa Subhanallah Walaupun Umi masih kecil Tapi hatinya mewakili wanita perindu syurga sayang Amin Dadah dedek Dadah Dadah Umi doakan semoga Eneng jadi anak yang soliha Kita doain ya Robbi hapli minas solihaein Bang Jangan-jangan Anak bayi ini adiknya anak kecil itu Semoga adik Neng yang dibawa perampok Segera ditemukan Dan Neng bisa ketemu dengan ibu Neng-Neng Amin 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 Yuk bang Udah telat nih Ntar malah ngebatalin orang yang mau beli bayi ini Gara-gara kita telat Udah lah Batalin aja Apa? Dipatalin Kita gak jadi jual bayi ini dong bang Gue kasian ngeliat anak kecil itu Gue bisa ngerasain apa yang dia rasain sekarang Gue juga dulu Pernah tinggal di Panti Asuhan Gue punya adik Terus adik gue meninggal Gue sedih banget Gue ngerasa sendiri Karena keluarga gue satu-satunya Ya adik gue itu Terus gimana dong bang Bayi ini Yaudah kita balikin aja Yaudah Ayo kita berdoa Mudah-mudahan Neng kasih Allah jadikan anak yang soliha Bismillahirrahmanirrahim Rabbana hatina fid dunia asana Wafi al-akhirati hasana tawaqina Azaab al-nar Wadakhilna al-jannah maal abrar Ya azizu ya ghafar Ya rabbala alamin Dawahum fiha subhanaka Allahumma Watahayyatuhum fiha salam Wawakhiru dawahuman Alhamdulillahi rabbala alamin Iyi Kok kayak ada suara tangisan bayi ya? Iya bener Itu suara tangisan bayi Mbak Makasih bangun mbak Ya Nin, ada apa? Ada suara tangisan bayi Tangisan bayi? Iya mbak Mbak denger gak? Iya mbak denger Suara tangisan kayak denger nata Iya mbak denger nata kali Yowo Denger nata Yowo Denger nata Ini beneran denger nata Yowo denger nata Inang Ini Ini beneran Denger nata Ya Allah denger nata Ya Allah denger nata Tapi gimana caranya dibesadi disini? Siapa yang mengantarnya? Mungkin malah ikat kali mbak Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Ini Bagaimana perasaan kasih Kasih yang sebesar-besarnya? Semoga Allah membalas semua kebaikan Yang telah membalikan adiknya kasih nata Satu pertanyaan Satu pertanyaan lagi kasih Ada yang ingin disampaikan? Pulang bu Kasih sama adik-adik kangen ibu Kasih janji gak bikin ibu repot lagi Tapi penting ibu pulang Pulang bu Ibu 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 jangan tinggalin Nina Ibu Makasih sama nenek nata lagi ibu Maafkan ibu sayang Ibu Ibu sudah tega ninggalin kalian semua Ibu tidak pantas menjadi ibu kalian Ibu jangan ngomong gitu Aku masih sayang sama ibu Iya bu Jangan tinggalin kita Nina sayang banget sama ibu Kasih janji Kau bakal bikin ibu repot lagi Ya Allah Allah Maafkan abamu ini Ya Allah Ninduhilah anak-anak abang Maafkan abamu ya Allah H judas Hından 华 H Terima kasih.